Intro Siapa bilang menjadi petani adalah hal yang membosankan dan tidak menjanjikan Hal ini terjawab oleh Arbain, seorang guru SD di Pekanbaru yang juga berprofesi sebagai petani sayur Menjadi seorang petani mungkin sudah menjadi jiwa dari seorang guru SD Negeri 89 Pekanbaru, Arbain Meski sudah bekerja sebagai guru olahraga di SD tersebut, namun Arbain juga berprofesi sebagai seorang petani sayur Di lahan pencadangan TNI AU, Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru Profesi guru ternyata tidak menjadi penghalang baginya untuk menekuni pekerjaannya sebagai seorang petani Dimana Arbain harus membagi waktunya dari pagi hingga siang menjadi seorang guru Dan pada sore hari baru menekuni profesinya sebagai seorang petani sayur Berbagai tanaman organik seperti bayam, kemangi, kangkung, selada, sawi Mampu dihasilkan Arbain dan dipasarkan di seluruh wilayah di Kota Pekanbaru Pengembangan usaha tani yang diguliti oleh Arbain mulai dikembangkan melalui Bantuan Kredit Usaha Rakyat Program Bank Rakyat Indonesia Dirinya mengaku memeranikan diri untuk menjajal nikmatnya jeripaya hasil pertanian melalui program tersebut Arbain mengaku usaha yang digulitinya berkembang cukup pesat Karena hasil pertanian miliknya juga mensupport kebutuhan pangan berupa sayur mayur Untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya Saya basicnya adalah guru, tapi kayak merasa tertarik untuk ikut terjun ke dalam pertanian sayur ini Sekaligus saya juga kebetulan pengurus di kelompok tani di aur ini Yang pertama awasal mulai tertarik itu proses penanaman sayur itu kalau dilihat prosesnya mudah Kemudiannya perawatannya dari segi penanamannya itu prosesnya mudah Kemudian kita bisa mengkalkulasikan hasilnya itu perharinya berapa gitu Jadi tergantung kita Berapa kita kemampuan kita untuk panen per hari itu kita bisa memanage, mengatur gitu Kalau pinjaman BRI itu pertama informasinya dari sesama petani juga Bahwasannya ada pinjaman kur BRI yang bunganya itu sebagian di tanggung pemerintah gitu Nah jadi tertarik karena kan saya sebelumnya itu lahan itu hanya kecil gitu Tidak luas, hanya seperempat gitu Tapi karena ada bantuan itu yang pinjaman kur itu Saya tertarik meminjam untuk memperluas tahan lagi gitu Sehingga melakukan peminjaman itu di 2015 kalau nggak salah Regional CEO BRI Pekanbaru Kiki Andri Davetra menjelaskan Dan pengembangan kur tidak hanya terfokus pada para pelaku UMKM Namun juga merambah pada sektor pertanian dan perkebunan Upaya peningkatan penghasilan ekonomi juga menjadi prioritas Agar bagaimana para petani dan para pelaku usaha perkebunan dapat terus berkembang Perkebunan ini pasti kita tahu sendiri lah Di Riau ini kan dominan sawit ya Tapi tentunya di luar itu pertanian kami juga support di sisi pertanian pola wijah Padi kemudian juga kemudian sayur-mayur gitu ya Dan tentunya ini adalah sektor-sektor yang rasanya dekat dengan masyarakat gitu Dan keberadaan BRI unit kami juga dekat dengan masyarakat Jadi sebetulnya nggak ada larangan, nggak ada batasan bahwa mereka-mereka petani sayur, petani pola wijah untuk mengajukan ke kita Selama mereka memang eligible gitu ya Dan memenuhi syarat yang ditetapkan ya tentunya bisa menikmati fasilitas Tapi yang pasti gini, di luar pembiayaan intinya masyarakat siapapun gitu ya Bisa datang ke BRI untuk menikmati layanan transaksinya gitu Yang pastinya sekarang kan udah semakin digital gitu Dan kebutuhan transaksi ini kebutuhan yang memang melekat sehari-hari kita gitu ya Kita mau beli bayar token listrik, kita mau beli pulsa, kita mau belanja gitu ya Sekarang juga udah dengan mudah banget menggunakan alat-alat transaksi Usaha dan jeripaya Arbain saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup maksimal Dan menambah peluang penghasilan baru bagi dirinya Hal ini menjadi motivasi bagi kita bersama untuk meniru langkah Arbain dengan semangat juang yang gigi Demi mencapai cita-cita dan menjadi sukses Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan